Halo guys ketemu lagi di video saya kali ini saya ingin mengganti frame Hyundai Sonata 2010 menggunakan frame untuk ukuran 7 inch jadi sekalian juga saya di video ini memperbaiki tombol-tombol AC dan lampu yang tidak berfungsi karena sehari sebelumnya rusak akibat nabrak rusak tidur jadi akibat benturan tersebut tombol-tombol hazard dan AC saya itu tidak berfungsi sepertinya modul untuk AC ini dan tombol-tombolnya lepas jadi kita pencet-pencet tombol hazard pun dia tidak mau berfungsi untuk membuka frame head unit kita harus terlebih dahulu membuka frame dari transmisi kemudian dilanjut dengan membuka list frame kiri dan kanan kemudian kita membuka seluruh skrup-skrup yang ada di list frame ini pastikan urutan pada saat membuka skrup ini semua dari bawah ya guys eun 두� сама Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk skrup yang paling atas gunakan obeng panjang yang begini ya guys Soalnya kalau obeng yang biasa itu kadang suka mentok Jadi kalau ada yang ukurannya panjang begini akan lebih memudahkan kita Menjadi perhatian juga ada skrup yang dibawah konsol ini ya guys Pastikan setiap kali kita akan menarik konsol ini Semuanya sudah terlepas Karena kalau tidak akan ada soket yang rusak Kemudian lepaskan soket untuk modul AC dan modul tombol-tombol Oke guys setelah saya susah payah membuka plastik ini guys Ini karena bisa terbuka Kita lihat apa yang di luar ya Nah sepertinya ini Tidak tombol-tombol tidak bisa karena Case nya ada sempat longgar Tapi setelah saya bongkap Dia sudah bisa kembali Seperti ini guys Ini suite nya lepas Karena baut-baut nya Sudah tidak ada Saya coba carikan baut-baut penggantinya Oke guys saya menambahkan baut 1,2,3,4 Sudah bisa Pasang kembali casing nya Oke guys sudah terlepas Kembali guys Soket-soket nya Disini saya sekalian ingin memasang frame head unit 7 inch Yang khusus untuk Hyundai Sonata 2010 guys Jadi Sambil menyelam minum air ya Saya buka-buka soket nya dulu Dan nanti sekalian akan dirapelkan Tinggal pemasangan audio Bautnya pasang kembali Saat pemasangan head unit saya mendapatkan kendala Karena Disini saya memasang frame head unit Dimensi nya menjadi agak semakin besar Sehingga pada saat memasang kembali frame AC Jadi tidak muat guys Nah untuk mengakalinya Head unit nya Frame head unit itu kupingan yang kiri dan kanan itu Agak saya mundurkan Supaya si head unit agak maju Saat pemasangan frame ini Saya dibantu oleh tetangga saya yang baik hati Mas Chris Jadi jika teman-teman ingin Berencana mengganti frame head unit Bisa hubungi mas-mas ini ya Setelah frame AC terpasang Kita pasang kembali semua konsol dan list frame Terima kasih sudah menonton Jumping Jumping